Musik Yang terhormat Bapak Menteri BUMN, Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Ibu Bapak, dan juga teman-teman media yang hadir secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Selamat Pagi. Teman-teman, sejak awal tahun, terutama sejak awal Maret 2020, kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian BUMN sangat intensif. Di saat terjadi pandemi, kerjasama di antara dua kementerian ini justru semakin kuat. Kita tidak mengenal ego sektoral, dan bahkan di awal-awal pandemi, kerjasama saling bahu-membahu ini tidak mengenal jam dan hari. Dua hari yang lalu, saya didampingi oleh beberapa tim, orang dari tim Kemlu, melakukan kunjungan kerja ke Bio Farma, dan melakukan diskusi dengan Wamen Satu BUMN, dengan CEO Bio Farma bersama tim beliau. Nah, justru datang dari Wamen Satu BUMN, beliau menyampaikan list panjang mengenai kerjasama, yang sudah kita lakukan bersama, terutama di bidang kesehatan, yaitu dari pengadaan APD, jubah operasi, obat-obatan, bahan baku obat, kerjasama pengadaan dan pengembangan vaksin, sampai kita bekerjasama untuk merancang pre-clearance medical information, atau kita sebut PCMI. Nah, kolaborasi kita di masa pandemi ini menunjukkan bahwa kita mampu bekerja beyond business as usual. Dari sini kita sadar, untuk save the momentum, sinergi ini harus terus diperkuat dan diteruskan. Dan sekali lagi, kita harus menghilangkan sekat-sekat, jalur-jalur birokrasi juga harus dipersingkat, dan kalau perlu dihilangkan, yang tidak perlu dihilangkan semuanya, agar gerakan kita akan lebih cepat. Nah, untuk membantu percepatan, tentunya untuk semuanya ini, untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Next, Pak Menteri dapat kami laporkan juga, bahwa kita sudah siap untuk berkolaborasi di bidang energi. Jadi, kesehatan dan next, kemudian energi dan kerjasama lainnya. Intinya, Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Nah, disinilah pentingnya MOU ini ditandatangani untuk memberikan landasan kuat bagi kerjasama seterusnya. Dan pembahasan MOU ini sendiri juga super cepat. Jadi, biasanya kalau kita mau tandatangan pun, perlu waktu berbulan-bulan, this time, dari sejak Pak Menteri bicara, seminggu yang lalu kita langsung tindak lanjuti. Dalam waktu seminggu, maka MOU ini sudah siap sekali lagi sebagai landasan kerja kita ke depan. Nah, sebagai info teman-teman media, melalui MOU ini, Kementerian Luar Negeri dan BUMN akan membentuk tim bersama BUMN Go Global untuk mendukung pengembangan dan ekspansi BUMN di pasar global dan identifikasi bersama peluang investasi inbound dan outbound. Jadi, Pak Menteri, Kementerian Luar Negeri stands ready to continue our strong cooperation with your ministry, Pak. Dan mudah-mudahan, ikhtiar bersama ini bermanfaat bagi masyarakat kita dan bagi Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama yang sudah kita jalankan selama ini. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swasiastu. Salam kebaikan untuk kita semua. Tentu, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Menlu, yang selama ini terus dukung kami di Kementerian BUMN, saya rasa memang sudah seyokyanya kita mesti bersinergi. Dan tentu tidak hanya dua kementerian ini, justru juga di banyak kementerian. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kita ketahui, bahwa bagaimana ke depan Indonesia secara diplomatik, tidak hanya fokus di politik, tetapi juga bagaimana kita terus mengembangkan tadi, footprint daripada dunia usaha kita. Dan tentu dunia usaha sendiri ada dua, ada satu yang swasta, dan ada yang tentu BUMN. Tadi Ibu Menlu menyampaikan BUMN Go Global. Tentu ini penting, diartikan sebenarnya ada dua tujuan kami. Satu, memang kita coba memasarkan produk-produk BUMN yang pada saat ini sudah diakui juga di banyak negara, apakah itu misalnya hasil daripada produksi vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma, ataupun dari industri pertahanan sendiri kita sudah mendapat pengakuan di beberapa negara Asia Tenggara dengan produk-produk kita. Dan tentunya banyak hal lagi yang memang kita bisa terus tingkatkan. Tetapi tidak cukup itu juga, bahwa BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi, memperbaikin supply chains yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Dan ini yang kita harapkan bagaimana dengan kita juga melakukan akusisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri, ini tujuannya simple, yaitu memperbaiki supply chains kita. Bukan suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita. Kita ketahui bangsa kita punya dua keunggulan. satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Nah, tetapi di dua pihak lain seperti logistik dan teknologi kita masih kekurangan. Nah, hal-hal ini yang kita harus perbaiki dan memang pada kurun waktu yang cukup dekat, saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. dan insya Allah ini manfaatnya untuk kita semua, manfaat buat Indonesia dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!